Hai welcome back to my channel kembali lagi sama peringkat di video kali ini aku bikin review dari salah satu produk gel aloe vera yaitu the same bentuknya seperti ini dia jeju fresh aloe vera sytinger tadarnya 99% agen sebelum nonton jangan lupa buat like comment share juga subscribe supaya kalian tahu video apalagi yang aku buat selanjutnya happy watching Oke ini pertama kali barangnya datang jadi bungkus luarnya itu kayak plastik ya plastik yang divakum gitu terus pas dibuka itu berat ya isinya 300 mili pasti buka isinya full bener-bener full jadi isinya banyak banget kalian jangan khawatir nih susah banget habisnya Oke kita mulai reviewnya pertama aku tunjukin ini produknya dari the same 99% jeju fresh aloe vera gel dia sudah aku pakai selama satu bulan nanti aku tunjukin foto pertama pakai nanti disini kalau disini sama kutu terakhir satu bulan aku pakai terus kalian pasti tanya ya Kenapa sih lebih menikti same timbang nature Republic padahal si nature ini lebih booming gitu kan alasannya adalah karena aku belum berani atau belum nemuin si nature Republic yang asli gitu maksudnya banyak yang jualan kawenya karena si nature Republic ini bullying banget jadi banyak banget kawenya karena aku takut aku dapat barang kawenya jadi mending aku beli the same yang fungsinya sama lah sama si nature Republic dan kandungannya lebih tinggi dari si nature Republic kandungannya 99% lebih dari si nature Republic untuk the same ini aku beli harganya 150.000 terus untuk produknya seperti ini beratnya 300 mili isinya banyak banget dan full yang terus pas pertama kali kalian beli itu pas dibuka pertama kali itu baunya wangi banget sampai-sampai akhirnya ini aku dapat barang kawen tapi ternyata pas aku searching di Google Google emang sih the same ini baunya wangi aloe vera banget tinceng wangi aloe veranya nah kita sekarang coba buka ya kita buka kita dapet seperti ini jadi si aloe vera gelnya nggak akan tumpah-tumpah kemana-mana pas kita buka nanti seperti ini ini tinggal sedikit ya isinya karena aku udah pakai selama satu bulan jadi sudah mau habis mungkin satu bulan lagi lah soalnya ini isinya banyak banget terus untuk tekstur teksturnya ini gel ya bukan cair tapi gel terus untuk aku biasa pemakaiannya itu waktu pagi sama waktu malam jadi aku sama sekali udah nggak pakai day cream night cream karena aku mau berhenti dari krim dokter jadi aku pilih alternatif lain supaya wajah aku tetap bagus walaupun tanpa day cream night cream karena aku sekarang ngerasa gimana ya kalau pakai krim dokter itu bikin wajahku makin tipis dan setelah aku nggak pakai itu wajahku jadi rusak jadi say no for krim dokter terus cara pemakaiannya aku bisa pakenya pagi ya pagi itu selesai cuci muka bangun pagi cuci muka aku pakai cara pakenya seperti ini kayak gini pakai ya pakenya nggak usah sedikit-sedikit banyak-banyak nggak apa-apa nah kalian bisa lihat dia gel ya jadi seger banget terus aku kasih saran kalau mau pakai ini tuh kalian masukin kulkas dulu karena pas kita pakai bener-bener rasanya dingin banget kayak relaksasi buat wajah kayaknya seperti ini Oke waktu aku pakai ini hari pertama aku pakai wajahku jerawatan banget aku punya jerawat batu yang luar biasa karena aku sudah berhenti dari pemakaian krim dokter jadi konsekuensinya adalah wajahku jerawatan nggak karu-karuan karena itu aku beli the same coba produk yang kira-kiranya bagus buat wajahku hari pertama aku pakai aku punya jerawat batu disini ini tinggal sisanya soal 30 hari dia jerawat batu itu udah mau keluar tapi waktu aku selesai aku pakai kan si the same ini dia kayak nggak jadi keluar gitu jadi kayak stop berhenti disitu aja jadi apa ya kalau menurut aku ini bukan sugesti ya kalau menurut perasaanku sendiri atau testiku sendiri tapi ini nyaman banget buat dipakai kita bisa pakai agi kayak gini ini biasanya aku pakai dulu soal aku pakai baru aku pakai bendang tunggu tunggu kering ya sekitar 10 sampai 15 menit sampai kering terus sama malam aku pakai malam itu aku pakai sebelum tidur aku pakai dulu kayak ini terus aku tunggu 10 menit terus aku tinggal tidur jadi dia langsung meresap ya ke wajah tanpa bikin ada kayak lengket-lengket gitu nggak ada bener-bener meresap terus wajah kalian itu kalau menurut aku ya pribadi itu agak glowing jadi keluarnya jadinya tuh glowing aku jarang pakai bedak sekarang jadi asli wajahku seperti ini aku bener-bener nggak pakai krim atau skincare apapun jadi ini wajahku memang menghindari dari produk-produk lain supaya wajahku sembuh dulu jadi ini alternatif yang bagus buat aku sendiri ini setelah 10 menit ya aku tadi pakai dia udah agak kering jadi kalau kalian selesai pakai si reshooting gel aloe vera ini wajah kalian tuh tiba-tiba bukan tiba-tiba sih emang wajahnya tuh kayak kenceng gitu loh kenceng terus kenyal kayak gini terus dan yang enaknya tuh dia bikin kita lembab seharian dan juga apa ya aku ngerasa kayak wajahku terlindungnya aja ini kalau kalian suka pakai moisturizer ini kalau menurut aku lebih cocok buat jadi moisturizer buat sleeping mask buat base buat makeup jadi enak banget buat dipakai dan juga isinya banyak terus bagusnya si sitting gel aloe vera ini emm aku punya beruntusan disini banyak banget nah setelah aku pakai ini ini bukannya ilang banget gitu ya kita butuh waktu yang lama kalau pakai ini tapi bertahap beruntusan ku ilang jadi gak langsung satu hari dua hari aku pakai beruntusan ku ilang gitu enggak tapi pakai setelah satu minggu setelah satu minggu baru dia agak ilang berkurang dan selama satu bulan ini aku sama sekali gak jerawatan satu kalipun padahal sebelumnya selama enam bulan sebelumnya karena aku gak pakai krim ku lagi aku setiap bulan jerawatan batu dimana-mana dan ini aku sama sekali gak jerawatan selama satu bulan oke this is it hasil review untuk produk the same semoga kalian suka sama videonya dan juga semoga videonya bermanfaat jangan lupa buat like comment share dan juga subscribe supaya kalian tahu video apa lagi aku buat selanjutnya thank you for watching dan see you di next video